Samsung baru saja meluncurkan Galaxy A8 dan A8 Plus 2018 yang harganya mungkin cukup mengagetkan banyak orang. 6,5 juta untuk A8 dan 8,1 juta untuk versi Plus-nya. Harga tersebut menjadikannya sebagai Galaxy A-series termahal, bahkan versi Plus-nya mendekati harga A-series. Tapi apakah kualitas HP-nya sudah sesuai dengan harga banderolnya? Samsung Galaxy A8 Plus dibalut dengan bahan kaca di bodi belakangnya. Kacanya terasa cukup premium, terutama yang warna black-nya. Terus sudah tahan air dan debu juga. Saya sih kurang suka dengan warna grey dan gold-nya. Saya merasa tidak semewah S8, tapi yang warna black-nya ini cukup identik dengan S8. Bagian depannya pakai desain language Infinity Display dari Samsung. Kacanya sih sudah 2,5D, jadi terlihat cukup cakep. Tapi sisi sampingnya nggak melengkung kayak S8 dan bezel-nya sedikit ketebalan. Saya sebetulnya nggak berharap melengkung dan ada fitur X-nya juga. Tapi menurut saya setidaknya dibuat seperti LG V30 yang sedikit lebih melengkung lagi di sisinya. Pasti akan jadi lebih elegan. Kalau dilihat sih bagian depannya mirip sama Pixel 2 XL ya. Untuk A8 yang harganya 6 jutaan sih menurut saya sudah bagus. Tapi kalau harganya 8 juta, di lubuk hati saya yang terdalam sih bilang HP ini berasa kurang premium nih. Untungnya layar HP ini sudah bagus banget. Dalam pemakaian seminggu ini, saya betah banget ngeliatin layar Super AMOLED-nya ini. Ukuran layarnya 6 inci dengan aspek rasio yang modern, yaitu 18,5 banding 9. Resolusinya Full HD Plus yang menurut saya sudah sangat cukup. Dengan kerapatan 410 ppi sudah tergolong tajam kok. Visibilitas di outdoor baik, viewing angle juga baik. Memang di beberapa sudut ada color shifting seperti kebanyakan layar AMOLED. Tapi itu di sudut yang sangat ekstrim. Dan kita nggak mungkin juga ngeliat atau main HP dengan posisi seperti ini. Karakteristik warna layarnya khas AMOLED yang sangat pekat. Terlihat kontras dan saturasinya yang cukup tinggi. Di setting ada pengaturan screen mode untuk men-setting karakteristik. Bisa setting color temperature dan RGB-nya juga. Tapi saturasi udah nggak bisa diotak-atik lagi ya. Layar vivid seperti ini memang cukup memanjakan mata. Tapi mungkin ada yang kurang suka dan prefer warna yang lebih natural. Frame samping HP ini dibalut dengan metal yang kokoh. Terus terlihat cukup tebal. Ini karena sisi sampingnya tidak terlalu melengkung. Padahal sebetulnya ketebalannya tidak berbeda jauh dengan SD8. Jadi HP ini lebih berkesan kokoh dibandingkan elegan. Dan build quality-nya juga memang terasa kokoh. Apalagi HP ini juga terasa berat ya. Mirip dengan Note 8. Jadi terasa kokohnya. Dari sisi keamanan ada fitur biometrik yang berupa face unlock dan fingerprint sensor. Performa face unlock-nya lumayan cepat dan akurat. Walau di kondisi agak gelap sedikit melambat. Kinerja fingerprint-nya juga cepat. Dan bisa dipakai untuk gesture juga. Posisi fingerprint-nya sekarang di bawah kamera belakangnya. Terus nggak ketinggalan ada fitur fingerprint magnet. Jadi sidik jari bakal memenuhi bodi berbahan kacanya ini. Samsung Galaxy A8 2018 memakai chipset Exynos 7885 dengan fabrikasi 14nm. Prosesornya ada 8 inti dengan konfigurasi 6 buah Cortex A53 untuk proses yang ringan dan 2 buah Cortex A73 untuk yang powerful. GPU-nya memakai Mali-G71 dan A8 Plus ini disematkan RAM sebesar 6GB. Dari sisi prosesor bisa dikatakan mendekati kinerja HP high-end berkat Cortex A73. Jadi di atas kertas, kelasnya sudah di atas Snapdragon 625, 630, dan 650. Walau belum sebanding dengan chipset high-end. Performa untuk basic test terasa sangat ngebut. Buka tutup aplikasi, browsing dan buka web yang berat, multitasking, dan split screen juga berjalan cukup mulus. Mode split screen di HP ini terasa enak. Terbantu juga dengan rasio layarnya. Yang unik, kamera juga bisa berjalan di mode split screen. Dan yang pasti terasa lancar. Mungkin ini karena RAM 6GB-nya. RAM besar memang akan berpengaruh di multitasking agar gontakan di aplikasi berjalan mulus. Nah, saya cobain buka beberapa aplikasi browser dan sosial media, lalu buka 3 game berat, dan di tengah permainan saya gontakan di games dan aplikasi, ternyata memang lancar dan tidak ada aplikasi yang tertutup. Jadi saya lagi main game yang satu, dan langsung ganti ke game yang berikutnya, masih ngelanjutin yang tadi dan nggak diulang dari awal. Kelebihan RAM besar memang seperti ini, dan 6GB memang menurut saya sudah sangat besar. Oh iya, gimana dengan performa gaming-nya? Saya bermain game Asphalt 8 dan Dynasty Warrior, dengan grafis yang paling tinggi sih tidak begitu ada masalah. Lancar dan smooth, walaupun fps-nya memang nggak tinggi-tinggi banget, dan masih nemu sedikit frame drop. Terus saya coba main game Iron Blade yang memang berat ya. Di sini visualnya hanya mentok di optimal. Kalau di Mi A1 ada better quality yang lebih tinggi. Nah, pas main awalnya lumayan lancar walau fps nggak tinggi. Tapi nggak lama main jadi sering ada frame drop, yang menurut saya cukup parah untuk HP di harga segini. Malah di bawah performa HP chipset Snapdragon 625, kalau diadu sama Zenfone 4 dengan chipset Snapdragon 630, yang on paper di bawah Exynos 7885 ini malah kalah. Saya setting ke better quality yang lebih tinggi di Zenfone 4 masih lancar. Terus kalau sama-sama di setting optimal, kelihatan di Zenfone 4 ini mulus banget. Kelihatan fps-nya cukup tinggi. Saya cukup yakin sih ini memang belum dioptimisasi oleh developer. Tapi Snapdragon 630 juga tergelolong baru, dan performanya sudah memuaskan banget. UI HP ini sudah memakai Samsung Experience 8.5 yang berbasis Android Nougat. UI Samsung memang sudah semakin baik dan semakin smooth. Nggak terasa berat terutama di HP ini. Nggak ketinggalan juga ada Bixby. Internal Storage A8 Plus sebesar 64GB. Kalau A8 cuma 32GB. Sayang ya, kalau 6 jutaan masih 32GB. Tapi ada slot microSD hingga 256GB. Plus slot dual SIM. Jadi total slot ada 3 buah. Terus beberapa aplikasi, datanya masih bisa disimpan ke SD card juga. Perangkat ini disematkan kamera belakang sebesar 16MP dengan f1.7. Autofocus-nya memakai PDAF dan terasa cukup cepat. Begitu juga dengan shutter-nya. Cepat walau kondisi cahaya pas-pasan. Mode-nya cukup banyak dan masih bisa download beberapa mode lagi. Ada mode profesional juga, tapi cuma bisa ngatur exposure, ISO 100-800 dan white balance saja. Tapi pas saya cek, kamera 2API sih dibuka sama Samsung. Dan pakai aplikasi kamera manual lain, bisa ngatur shutter speed dan manual fokus juga. Bagaimana dengan hasilnya? Di kondisi outdoor menurut saya bagus hasilnya. Dynamic range-nya menurut saya tergolong baik. Sebagai informasi, hampir semua contoh foto HP ini saya set ke HDR Auto. Kontras menurut saya cukup pas. Untuk warna yang dihasilkan juga baik ya. Saya cukup kaget, ternyata saturasinya cukup pas. Nggak terlalu berlebihan seperti HP Samsung yang dulu. Jadi warnanya cukup akurat dari kondisi asli. Saya sih suka ya, karena biasanya foto saya edit lagi. Begini kira-kira contoh foto yang saya edit lagi saturasi dan kontrasnya. Selain itu, detail tertangkap dengan baik, dan hasil foto yang dihasilkannya cukup tajam. Kondisi intro dengan pencahayaan cukup juga masih terlalu baik. Detail masih tertangkap dengan lumayan baik. Memang mulai ada sedikit artifaks bermunculan, tapi itu wajar. Walaupun shutternya cepat, tapi terkadang saya suka mendapatkan foto yang sedikit berbayang. Ini karena absennya OIS di kameranya. Warna kontras dan saturasi masih tertangkap dengan baik dan pas. Jadinya nggak pucat. Kalau kalian suka foto makanan, ada mode food juga, yang menaikkan level saturasinya. Jadi warnanya jadi terlihat vivid. Untuk kondisi low light dan extreme low light, menurut saya masih baik. Walaupun artifaks nggak terhindar. Tapi masih terlihat lumayan tajam. Dan detailnya untuk kondisi low light sih menurut saya masih tergolong cukup bagus. Memang sih jadi soft karena noise reduksinnya, tapi buat saya masih cukup tolerable. Sekali lagi karena absennya OIS. Terkadang masih ada ghosting. Tapi untuk kamera tanpa OIS masih tergolong baik ya. Beda sama Mi A1 yang cukup parah ghostingnya waktu low light. Shutternya masih cukup cepat, tapi ada jada aja sedikit waktu mau ambil foto lagi. Terus yang juga penting, warna yang ditangkap masih bagus, nggak jadi pucat. Sebagai data tambahan aja, saya coba kompare sedikit dengan beberapa HP lain. Ini waktu saya kompare dengan Mi 5S dan HDRnya saya set ke auto. Terlihat dinamiknya range-nya sebetulnya sama-sama baik. Tapi exposure di DRC daunyanya, kadang lebih agresif A8, kadang Mi 5S. Terus ini perbandingan dengan S8 di kondisi indoor. Terlihat terkadang A8 masih berbayang karena OIS absen. Terus ada perbedaan saturasi. Kontras di beberapa situasi juga berbeda. Dan yang paling terasa, ketajamannya kalau di zoom. Detail A8 banyak menjadi soft karena noise reduksinya. Dan ini sewaktu saya bandingkan dengan Asus Zenon 4 ZE554KL. Yang cukup spesial dari A8 series ini menurut saya adalah kamera depannya. Ini adalah smartphone pertama Samsung yang mengusung dual kamera depan. Kamera utamanya beresolusi 16MP, sedangkan kamera keduanya beresolusi 8MP. Kamera keduanya punya focal length yang lebih wide dari kamera utamanya, tapi sebetulnya field of view keduanya nggak terlalu berbeda jauh. Dan menurut saya, kualitas kamera depannya ini bagus banget. Sepertinya ini salah satu hape dengan kamera depan terbaik yang pernah saya coba. Untuk kamera keduanya sih nggak sebaik kamera pertamanya, tapi masih lumayan oke. Warna, kontras, dan saturasi dihasilkan dengan pas oleh kamera depan utamanya. Kalau kamera keduanya terlihat sedikit lebih pucat. Detail tertangkap dengan baik dan cukup tajam juga. Dynamic range juga tergolong lumayan. Di kondisi indoor juga masih terlihat tajam, walau ada sedikit artifacts. Tapi warnanya masih bagus. Begitu juga dengan kondisi low light dan extreme low light. Warnanya masih terlihat cukup baik dengan kondisi cahaya seperti itu. Mungkin berkat teknologi tetra cell di sensor ISOC yang dipakai. Tapi detailnya sih jadi soft ya pas gelap, berkat noise reduction-nya. Terus walaupun OIS absen, tapi saya masih sering dapat foto yang nggak berbayang di kamera pertamanya. Kudos untuk Samsung. Di kamera depan juga ada fitur live focus, atau yang biasa dikenal dengan mode portrait. Efek bokeh yang dihasilkan menurut saya bagus. Kita bisa mengatur level blur-nya, dan di level maksimal pun menurut saya masih bagus. Nggak terlalu berlebihan efeknya. Terus potongan atau masking-nya menurut saya rapih. Di low light pun masih cukup rapih. Algoritmanya juga pintar menurut saya. Ia bisa membedakan jarak antara subjek yang difoto. Kalau jaraknya sama dengan subjek utama akan fokus, tapi kalau berbeda akan kena blur juga. Saya cukup yakin sih, fungsi utama kamera keduanya memang bikin efek bokeh bisa sebaik ini, bukan untuk grup selfie. Makanya field of view keduanya nggak terlalu beda. Jika dilihat, dengan kualitas efeknya seperti ini sih, kelihatannya nggak lama lagi, bakal susah nih ngebedain foto dengan efek bokeh dari HP, atau asli dari kamera DSLR. Kamera belakang atau depannya bisa merekap video dengan resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya cukup baik sih, terutama warnanya. Dan ketajamannya juga lumayan, walaupun memang nggak setajam HP high-end. Di kondisi low light juga warna yang dihasilkan baik, dan frame rate-nya masih stabil di 30 fps, jadi nggak patah-patah. Di kamera belakang ada video stabilizer, yang performanya menurut saya bagus. Sayang kamera depannya nggak dilengkapi dengan video stabilizer. Kualitas perekaman kamera depannya juga menurut saya cukup baik. Ya palingan ketajamannya aja, yang sepertinya bisa ditingkatkan lagi sedikit. Sebetulnya perekaman belum 4K bikin saya agak garu-garu kepala sih, soalnya harga HP ini cukup tinggi. Tapi untuk live streaming di berbagai platform sih, sudah cukup banget resolusi Full HD. Kalau untuk nge-vlog di Youtube masih lumayan lah kalau ditonton pakai HP. Overall bagus sih untuk HP kelas mid-end. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Henki di channel Trending Tech. Dan sekarang saya lagi megang Samsung Galaxy A8 Plus. Galaxy A8 Plus disematkan baterai sebesar 3500 mAh. Menurut saya cukup kecil sih untuk HP setebal ini, setidaknya 4000 mAh gitu. Tapi masih bisa dipakai seharian kok, dengan SOT sekitar 5-6 jam untuk memakai saya. Portnya sudah USB Type-C dan sudah mendukung fast charging. Untuk charge dari low-bed hingga full, butuh waktu sekitar 1,5-2 jam saja. Posisi speaker-nya ada di samping kanan dekat tombol power. Saya sih cukup suka ya dengan posisi speaker di sini. Tapi ukurannya rada kecil aja sih, walau suara yang dihasilkan cukup lumayan. Nah, apakah HP ini sudah sesuai dengan harganya? Menurut saya sih iya, kalau dipikir-pikir lagi memang harganya cukup wajar. Prosesornya di atas kertas memang sudah di atas HP 5 jutaan lain, dan hampir mendekati HP flagship. Yang saya lihat, Samsung memang ingin mengisi kekosongan HP dengan price range 6-8 juta. Performa kameranya juga tergolong baik, apalagi kamera depannya. Salah satu HP dengan kamera selfie terbaik menurut saya. Sayangnya belum bisa rekan 4K aja. Kalau harganya 6 jutaan sih masih oke lah. Tapi kalau 8 juta belum bisa 4K, cukup disayangkan ya. Tapi bagi kalian yang nggak butuh 4K sih nggak masalah. Nah, tapi apakah saya rekomendasikan untuk kalian beli? Kalau kalian punya budget 6 jutaan, ya, menurut saya belilah HP ini. Di harga 6 jutaan cukup worth it. Ingat, ini HP dari Samsung yang ada nilai prestisius dan after sales yang seharusnya terjamin. Kalau ada 8 Plus dengan harganya 8 juta, menurut saya agak kurang ya. Ada pilihan yang lebih menarik, yaitu Samsung Galaxy Note FE yang desainnya menurut saya lebih elegan. Desain ada 8 Plus cakep sih, tapi kurang elegan aja buat HP dengan harga 8 juta. Terus performa Note FE juga lebih baik walaupun memang kalah di ukuran RAM. Tapi kalau kalian memang punya budget 8 juta dan mau beli HP Samsung dengan kamera selfie terbaik, sepertinya tidak ada pilihan yang lain. Terima kasih sudah melakukan waktu untuk menonton video ini. Kalian boleh like atau dislike video ini, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Lalu kalian juga bisa lihat short video, mini review, tips and trick, sampel foto dari HP yang kami review, dan sebagainya, dengan memfollow akun sosial media kami di Instagram, Twitter, ataupun Facebook kami. Saya Henki dari Trending Tech, pamit dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.